Pemirsa, untuk mengetahui prospek komoditas akhir 2021, kita telah bersama dengan Nana Wahyudin, analis Felburi Asia Futures. Terima kasih, Pak Nanang, telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak Nanang. Pak Nanang, Anda melihat bagaimana tentunya kita lihat perbandingan transaksi emas hari ini, bila dibandingkan dengan awal pekan lalu? Ya, kita lihat performa harga emas kembali coba bertahan di area 1.800 dan kita lihat memang setelah keputusan state meeting dan juga data inflasi yang kembali menggeliat khususnya sebelum Natal kemarin, di hari Kamis yang lalu, juga kita lihat bahwa kekuatiran terhadap rajin inflasi pun menjadi sebuah kekuatiran tersendiri bagi perangan pasar dan itu juga membuat harga emas kembali mengambil penguatan. Dan ditambah lagi, berkurangnya kekuatiran ataupun kecemasan terhadap Omikron membuat juga perburuan investor terhadap aset-aset beresiko kembali muncul. Dan ini pun juga membuat indeks dolar pun kembali terkoreksi setelah pekan kemarin indeks dolar bergerak di 96.69 level tertinggi selama sepekan. Namun pada akhirnya di akhir pekan kemarin sebelum libur Natal pun berada di 96.06. Ini pun juga menjadi sebuah momentum bagi harga emas sendiri dalam beberapa sesi berdangan terakhir ini mengambil penguatan hingga bertahan di 1.800. Dan saat ini pun potensi penguatan masih terus akan berlanjut di akhir pekan sebagian dari sebuah, mungkin kalau kita bisa melihat historical selama 2 tahun terakhir, di akhir pekan, tepatnya di menjelang tahun baru, pegakan harga emas itu mengalami lonjakan ataupun penguatan yang berpotensi untuk bisa bergerak lebih lanjut pada apakah momen itu akan berlanjut di tahun 2021 akan kita lihat di awal pekan ini. Artinya tren penguatan harga emas pekan ini masih akan berlangsung seperti itu ya Pak Nadang, dengan juga kita lihat pengaruh dari ekonomi AS dan juga permintaan ya. Akankah keresisten baru kah emas ini menurut Anda Pak Nadang? Iya, kita lihat coba beberapa kali testif pagi berada di 18.11 dan kali ini juga kita lihat momentum untuk ke-1815 menjadi sebuah resisten pertama yang perlu disikapi oleh pasar. Karena ketika menembus area-area efek tersebut, maka tidak butuh kemungkinan menjadi sebuah bagian dari targeting dia di 18.33. Dan ini menjadi sebuah cikal bakal menyebutkan sebuah potensi yang akan terjadi ketika Januar efek nanti ada potensi untuk bergerak lebih menguat kembali. Walaupun kita melihat harga emas sendiri masih dipengaruhi ataupun dihantu kekuatan terhadap kenaikan suku bunga dovet yang kemungkinan besar akan terrealisasi setelah tapering ini berakhir. Dan itu juga sebuah momentum pasar juga sebelum melakukan sebuah antisipasi terhadap kenaikan suku bunga, pergerakan penggantuan juga untuk lebih paling tidak diantisipasi dengan bergerak menguat. Dan kemungkinan besar harga emas pun, ya pekan ini akan berpotensi untuk menyentuh resisten barunya di 18.15 dan kemungkinan berlanjut hingga ke 18.33. Oke, kita beralih ke CPO, Pak Nana. Anda melihat peluang penguatan harga CPO dengan pengaruh permintaannya seperti apa? Ya, kita lihat tadi sempat mengenal, untuk yang kontak terjaga di bulan Maret bergerak di 4.649 dan kemungkinan besar. Ini impak dari kenaikan harga minyak dunia yang kita lihat juga pengaruh dari kenaikan harga minyak dunia pun memberi sebuah sumbaksi terbesar, memberi kenaikan harga CPO sendiri dan kita lihat produksi juga di Malaysia juga bergerak menurun, tapi kita lihat memang dengan meningkatan permintaan terhadap CPO sendiri dan juga olahan ataupun kita lihat pertimbangan dari impor dari permintaan dari India menanggalkan peningkatan, kemungkinan besar menjadi sebuah cikal bakal hal yang cukup baik buat ada harga CPO di akhir tahun dan juga kemungkinan besar akan terjadi di pekan depan, tepatnya di awal tahun. Kita lihat kontrak-kontrak untuk kontrak berjalan sendiri sudah berada di 5.100 dan kemungkinan besar di bulan Maret ataupun kontrak bulan kedua di CPO sendiri kemungkinan besar akan bergerak menyentuh mendekati kembali level 4.900 atau bahkan bisa ke 5.000 untuk di tahun depannya. Permintaan terhadap harga minyak pun, lonjakan terhadap permintaan harga minyak kemungkinan besar akan terjadi di tengah kuota produksi dari OPEC sendiri belum ditambah, kita lihat nanti rapat tanggal 4 Januari apakah ada perubahan dari OPEC sendiri untuk menambah kuota produksinya per hari 400 ribunya kalau bila mana tidak kemungkinan besar dengan kondisi yang terjadi saat ini masih ada beberapa wilayah di dunia, masih ada penerapan pengetahuan wilayah kemungkinan besar permintaan pun akan kembali meningkat namanya tidak harga CPO sendiri kemungkinan besar akan menjadi sebuah momentum untuk kembali naik. Oke, nah terkait dengan permintaan kita tahu juga ada sebuah peningkatan yang mulai membaik di kakao dan juga kopi. Ini Anda sendiri melihat atau rekomendasi Anda terkait dengan kakao dan kopi di pekan ini seperti apa Pak Nanang? Iya, benar. Komoditas lainnya seperti kakao dan kopi sendiri kemungkinan besar di akhir tahun cukup menarik ya. Di sini kita lihat ada beberapa potensi dari si teknikal sendiri, ada potensi untuk kembali reworn walaupun di sesi perdagangan hari ini ada sedikit profisi, tapi untuk CKP di tempat yang di pekan ini ada potensi untuk kembali meningkatan. Kita lihat permintaan terhadap penjalan akhir tahun juga kembali meningkat baik itu dari kondisi beberapa wilayah melakukan lockdown, juga permintaan untuk peningkatan terhadap komoditas coklat pun juga kita lihat untuk kopi sendiri kemungkinan besar itu akan berlanjut dan paling tidak di sini sebuah hal yang cukup menarik ketika sebuah harga komoditas lain selain harga minyak, harga kakao sendiri kemungkinan besar akan berpotensi untuk mengalami kekuatan paling tidak sampai akan berlanjut hingga pekan depan. Oke, kalau kita lihat nampaknya sisa-sisa akhir 2021 ini komoditas kita bergerak bagus ya seperti itu ya, menghijau semua. Iya, kita lihat memang efek dari pelemahan dolar sendiri. Oke, baik. Pak Nanang tentunya terima kasih atas informasi dan juga analisisnya telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa demikian, Nanang Wahyudin, Research and Education Coordinator, Fairbulgi Asia Futures.